Intro Shalom dan puji Tuhan Saudara atas kebaikan Tuhan Pes setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran sergas dan semangat yang berkebar-kebar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah memilih untuk memberi. Apa motivasi kita dalam memberi? Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10 mengatakan Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandahkannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh bacanya di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 hingga 15 Ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus untuk memberi dengan penuh sukacita Mengapa? Apa faedahnya memberi dengan sukacita? Ilustrasi Pertanyaan untuk kita Jika pada masa yang sama kita dihadapkan kepada pilihan antara memberi dan menerima manakah yang akan kita pilih? Apa sebabnya kita memilih pilihan tersebut? Apakah hukum tabur tuai itu masih berlaku hingga hari ini? Tuhan sendiri berkata bahwa selama bumi masih ada kegiatan menabur yaitu memberi dan menuai yaitu menerima juga masih akan berlangsung dalam kehidupan manusia Hukum ini berlaku pada semua manusia tanpa terkecuali Bagi orang percaya kekuatan pemberian akan semakin berlipat ganda karena Tuhan ikut terlibat di dalamnya Tuhan tidak hanya menyediakan berkat supaya kita dapat memberi atau menabur tetapi kuasa Tuhan akan bekerja melipat gandahkan benih yang telah kita taburkan Bukan hanya itu saudara dengan memberi Tuhan akan semakin menumbuhkan sikap murah hati dalam diri kita sehingga kita semakin boleh menjadi berkat kepada orang lain Apa aplikasi renungan ini untuk kita? Pada saat kita memberi sesuatu kepada orang lain ada kesempatan untuk melihat secara langsung ekspresi atau perasaan dari orang yang menerima pemberian kita Pastinya saudara kebanyakannya akan menunjukkan ekspresi atau respon merasa bahagia dan bersuka cita karena pada dasarnya manusia itu senang diberi sesuatu oleh orang lain Mari saudara jangan pernah takut atau ragu-ragu untuk mengembangkan bangkan gaya hidup memberi karena pemberian kita akan mendatangkan berkat bagi kita dan juga orang lain Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa pemberian yang dilakukan karena iman dan kerelaan tidak akan menjadi sia-sia Tuhan pasti memperhatikan tindakan kasih kita itu Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur Mari kita berterima kasih pada Tuhan karena dia memberikan kita kekuatan kemampuan untuk memberi dengan penuh sukacita dalam iman kepada Yesus Kristus Mari saudara kita tetap setia tetap semangat tetap positif dan tetap sihat sampai Maranatha Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak syurgawi terima kasih karena memampukan kami untuk memberi dengan penuh sukacita karena Tuhan yang memampukan kami dalam nama Yesus kami seberdoa Amen